Intro Imbas konten LGBT, Deddy Corbuzier kehilangan 8 juta follower di Instagram Deddy Corbuzier tampaknya harus membayar mahal keputusannya menghadirkan Ragil Mahardika dan pasangan sesama jenisnya Kret sebagai bintang tamu podcast terbarunya di Youtube pada tanggal 7 Mei silam Tak hanya banjir kritik, mantan mentalis tersebut juga harus kehilangan jutaan follower di Instagram Sebelum podcast, tutorial jadi G4Y di Indo Pindah ke Jerman Ragil dan Fred, diunggahnya ke Youtube, Deddy masih memiliki 20 juta follower di Instagram Namun ketika video itu ramai dikritik warganet, jumlah follower Deddy Corbuzier langsung ngelorot ke angka 11,1 juta Dengan begitu, bapak satu anak tersebut kehilangan lebih dari 8 juta follower hanya dalam semalam Pada Senin tanggal 9 Mei tahun 2022 sore, Tagar, pun subscribe podcast Corbuzier, pun menempati posisi puncak daftar trending topik Twitter Indonesia Sebagian besar warganet menilai, mantan suami Kalina Oktarani itu mendukung LGBT lewat kontennya Homoseksual dan lesbian bukanlah takdir seseorang, melainkan penyakit yang harus diobati Hilangkan, sifat gampang kagum terhadap sesuatu yang merusak Ujar akun Akeong garis bawah T0EN garis bawah M0EDA garis bawah di Twitter Kritik yang sama juga diungkapkan akun Edzomet13 yang mengatakan, konten yang katanya untuk smart people Ed Corbuzier, are you lost your mind? Apakah kehilangan akal sehatmu? Cuma gegara mengejar Ed Sen doang Sebelumnya, Ustadz Felix Siau juga sempat memberikan pendapatnya terkait video tersebut Dia tegas mengatakan bahwa video tersebut tak layak untuk ditonton masyarakat karena, mempromosikan, kemaksiatan Sudah terang-terangan, bahkan dengan judul yang sangat provokatif dan, seakan, bangga dengan kemaksiatan Jadi mengingatkannya juga harus dengan terang-terangan, tutur sang Ustadz